Intro Berkunjung ke Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Panitia Natal Nasional 2021 Jerry Sambuwaga yang juga Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia menggelar Baksos Berbagi Kasih kepada Warga Panti Asuhan, Penyandang Cacat, Pengemudi Bentor, dan Sejumlah Warga Tidak Mampu pada Jumat 17 Desember 2021. Ketua Panitia Natal Nasional 2021 Jerry Sambuwaga yang tiba di Kabupaten Toraja Utara tersebut disambut Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Pendeta Alfred Anggui, Wakil Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong dengan diiringi Pak Gelu, salah satu tarian tradisional Toraja. Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Pendeta Alfred Anggui yang menyambut kedatangan Ketua Panitia Natal Nasional Jerry Sambuwaga mengaku bangga atas kehadiran Ketua Panitia di lokasi Tongkonan Sangulele yang sekaligus melaksanakan baksas berbagi Kasih Natal kepada warga kurang mampu. Baksas yang digelar di halaman kantor Badan Pekerja Sinode, Tongkonan Sangulele Toraja Utara tersebut, tampak Ketua Panitia Natal Nasional 2021 Jerry Sambuwaga memberikan sembako secara simbolis kepada beberapa perwakilan warga dan juga sekaligus menyalurkan ribuan bibit ikan emas yang diterima salah satu perwakilan warga. . . . . . . . . Terima kasih. Terima kasih. Usai menyalurkan bantuan, Ketua Panitia Natal Nasional 2021 yang juga Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan didampingi Wakil Bupati Toraja Utara langsung meninjau salah satu pasar hewan terbesar di Toraja Utara. Walau di bawah guyuran hujan deras, tampak Wakil Menteri Perdagangan RI masuk ke area pasar hewan untuk melihat salah satu kerbau yang harganya mencapai ratusan juta rupiah. Kepada sejumlah awak media Ketua Panitia Natal Nasional 2021, Jerry Sambuaga mengatakan bahwa kunjungannya ke Toraja merupakan rangkaian perjalanan berbagi kasih kepada warga yang membutuhkan. Lebih lanjut, Jerry Sambuaga mengatakan jika bantuan yang diserahkan kepada warga tidak mampu sebanyak 500 paket dan 60 ribu bibit ikan mas atas kerjasama Panitia Natal Nasional dengan dibantu gereja Toraja. Kami bersama dengan tim Panitia Natal Nasional datang ke Toraja selepas dari Manado, sebelumnya dari Ambon. Langkaian kegiatan yang mungkin teman-teman sudah terinfokan, dari Jayapura, Manokoari, Ambon, Manado, lalu ke Toraja. Itu salah satu yang kami lakukan adalah memberikan aksi sosial, aksi sosial Natal. Dan tentunya ini dalam rangka untuk menyambut Natal, karena selaku Ketua Umum Panitia Natal Nasional, kami bersama dengan segera Panitia melakukan aksi ini untuk mendukungkan bantuan kepada yang membutuhkan. Kemarin di Manado kita bantu ke Bapati Asuhan, ke gereja, ke SLB, tadi kami bersama dengan Bapak Bupati Tarang Toraja, Bapak Bupati Toraja Utara, dan teman-teman dari gereja Toraja. Dan seluruh jajaran kami difasilitasi oleh teman-teman dari Bapak Bupati Tarang Toraja untuk memberikan bantuan 500 paket, 400 paket sembako, dan juga 60.000-60.000 bibit ikan, ikan emas, untuk memberikan yang selain juga ini sebagai sarana dan prasarana, tapi juga bantuan sosial yang bisa meningkatkan. Kunjungannya di pasar hewan tadi, Pak Wamen, bagaimana? Kalau itu bagian dari memang kita, dari Kementerian Pendagangan, dan saya juga selain sebagai Ketua Umum Panitia Natal Nasional, selaku Wakil Menteri Pendagangan, kita akan memastikan setiap kunjungan ke daerah, itu program-program Kementerian harus berjalan dengan optimal. Salah satunya tentu adalah kebutuhan-kebutuhan akan pasang. Tadi Bapak Wapati Bupati, Pak Fetrik sudah menyampaikan, ini nanti mungkin ke depannya ya Pak, Bapak Bup ya, akan ada plan untuk bisa membuat kawasan yang lebih terintegrasi mungkin, begitu ya Pak Bapak Bup. Dan tentunya bisa membuat banyak interaksi antara pedagang dengan konsumen, lalu memudahkan pedagang untuk berjualan, begitu ya Pak.